Pramono Anung, mengeklaim dirinya mulai dikenal masyarakat setelah berkeliling ke beberapa wilayah Jakarta, baik sebelum masa kampanye hingga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pilgub. Jakarta, saat ditanya terkait dengan elektabilitas, Pramono mengungkapkan sebelumnya lembaga LSC, memberikan data saat dirinya mendaftar menjadi Cagup Jakarta hanya memiliki 0% suara, tetapi setelah berkeliling naik menjadi 28%. Ia meyakini bahwa saat ini masyarakat akan mengenal siapa Pramono Anung, dan menjadi modal agar optimistis bisa memenangi Pilgub Jakarta. Pramono menegaskan pemilihan RT dan RW kini menerapkan sistem baru, yang mengharuskan calon pemimpin memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sarjana. Ia menilai bahwa pendidikan formal tidak selalu menjadi syarat utama untuk menjadi pemimpin di tingkat bawah. Berdasarkan jadwal tahapan Pilkada 2024, kampanye dimulai dari tanggal 25 September hingga tanggal 23 November tahun 2024. Setelah itu, KPU akan menetapkan masa tenang pada 24 sampai 26 November tahun 2024 sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan pada tanggal 27 November tahun 2024.